Mungkin ada tujuan lain Anis tampil di acara lapor pak Ditulis oleh Hardy, DCWorld.com Ada satu hal yang bisa kita petik dari tampilnya Anis sebagai bintang tamu dalam acara komedi lapor pak Yang menjadi hotline saat itu adalah segmen Kiki Saputri Merosting Anis mengenai berbagai masalah yang terjadi di Jakarta selama masa kepemimpinannya Tapi tidak diketahui secara pasti Apakah Anis meminta tampil di sana atau tim acara yang mengundang Anis? Tapi itu tidak masalah Karena ada satu hal yang menurut saya Menjadi andalan Anis untuk membangun citra politik yang baru Kiki Saputri memang terkenal jago roasting Beberapa pejabat publik dan anggota Dewan pernah menjadi objek roastingnya Ah, kita kedatangan tamu luar biasa Seorang gubernur, sosok pemimpin hebat Tepuk tangan dong buat Pak Ahok Kata Kiki Saputri membuka roasting Kalau menyampa Pak Anis tidak bisa sama Pak Andika, keluarga apa kabar? Pak Wendy, anak-anak apa kabar? Kalau sama Pak Anis, beda Pak Anis, formula E apa kabar? Kata Kiki Saputri Tapi Pak Anis, ini saya tidak setuju karena banyak yang menghujab Di mata masyarakat Pak Anis selalu salah Terutama soal banjir Padahal kita tahu banjir sudah ada sebelum Pak Anis menjabat sebagai gubernur Banjir, Pak Anis salah Banjir, Pak Anis salah Sampai Pak Anis kesel dan beliau buat statement Banjir bisa surut satu hari dan hujan bisa dikendalikan Sekarang saya tahu, Pak Anis bukan gubernur Tapi avatar pengendali air Lanjutnya Lalu Kiki Saputri membahas tentang pembangunan stadion termegah di Jakarta yaitu Cis Pak, kenapa Bapak bisa membangun stadion megah? Tapi kenapa nggak bisa membangun kepercayaan masyarakat? Tanyanya Pak, sebenarnya saya buat ini panjang banget Bisa satu jam Tapi nggak saya selesaikan Sama seperti program Bapak yang nggak selesai Kata Kiki Saputri menutup roastingnya Di acara tersebut, Anis tidak tampak tersinggung dengan apa yang dilontarkan oleh Kiki Ya iyalah Roasting ini beda dengan kritik yang dilontarkan masyarakat umum Roasting biasanya sudah mendapatkan persetujuan dari orang yang menjadi objek Dalam hal ini, Anis pasti sudah setuju dengan topik roasting Makanya Anis tidak mempermasalahkan Acaranya keren dari awal sampai akhir Seru melihat para pemain serius bersiap sebelum acara Lalu jago dan ruas berimprovisasi saat syuting berjalan Termasuk dari Kiki yang reputasi roastingnya sudah terkenal Untung saya datang pakai baju pemadam Jadi tahan panas Lanjutkan berkarya Kata Anis di Instagram Seperti yang saya katakan tadi Tidak diketahui apakah Anis yang menawarkan diri jadi bintang tamu acara Atau tim yang mengundang Anis Tapi ini sepertinya menjadi alat Anis untuk memperbaiki citra dirinya Pertama, Anis pontang penting karena masalah Formula E Apalagi saat ini sedang diusut KPK pula Sedikit banyak, panggung politiknya rusak Makanya dia merasa butuh alternatif lain Diundang atau menawarkan diri tampil di acara lapor Pak Anis mungkin menilai ada peluang Kalau dilihat tema roasting dan reaksinya Besar kemungkinan ada narasi yang ingin disampaikan Yakni Anis tidak anti kritik Karena kita tahu sebagian masyarakat merasa kebebasan berpendapat agak ketat jika menyenggol pemerintah Kita tidak perlu menafik Dan Naif mengatakan itu terjadi Memang banyak yang merasa seperti itu Anis mungkin mengambil sudut narasi ini Sebagai sosok yang siap dikritik tanpa reaktif Berbeda dengan sikap pemerintah yang diakini sebagian orang Anis ini lihai memposisikan sosok yang berbeda dengan pihak-pihak lain Anis dan Ahok adalah contohnya Anis selalu tampil beda dengan Ahok Dengan ujapan, sikap, dan kebijakan yang kadang tidak masuk akal Anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra Sharif menilai kesediaan Anis di roasting oleh Kiki Saputri Memperlihatkan bahwa Anis bukan sosok pemimpin yang anti kritik Terlepas dari acara tersebut disetting atau tidak Sharif mengatakan pemimpin memang harus siap dipuji maupun dicaci Justru tidak anti kritik Justru kritik itu bisa menjadi masukan Kritik bisa menjadi masukan apalagi disampaikan dengan bentuk menghibur Itu yang menurut saya kita jarang menemukan kritik yang menghibur gitu ya Kata Sharif Itu kan menunjukkan seorang pemimpin kan lepas dari persoalan apakah itu dibentuk seperti apa itu Tapi pemimpin itu kan harus siap menghadapi dua hal sekaligus Dipuji dan dicaci Katanya lagi Orang ini saja bisa melihat angle itu kan Ada seolah ingin semua orang tahu bahwa inilah dirinya yang anti kritik Bagaimana menurut Anda? Anis, Jakarta telah mengambil keputusan fatal Ditulis oleh Panjadha di SeaWorld.com Perjalanan hidup setiap insight itu memang selalu penuh misteri Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok Bujur atau malang yang didapat bisa jadi itu merupakan buah atau hasil dari perbuatannya pada masa silam Ada yang bilang itu hukum tabur towe atau karma Anis Baswedan saat ini sedang menjadi bahan perbincangan Namun bukan dalam arti yang baik Maka lebih tepat bila dikatakan bahwa gubernur DKI Jakarta ini Tengah menjadi objek cipiran kalayak Terpilih sebagai pimpinan kota terbesar dan terpenting di Indonesia Nasib Anis memang tragis Timingnya seperti kurang pas sebab dia harus menggantikan era gubernur Yang sangat hebat dan fenomenal Pada era itu 2012 hingga 2017 Ibu kota secara bergantian dikelola oleh Jokowi, Ahok, dan juga Jarod Pada era itu Jokarta diakui sedang telah dilihat menuju kota dunia modern Dan terkemuka Nama Ahok dalam hal ini sangat menonjol Sebab di tangan dia banyak terjadi perubahan yang mengundang kejak kagum Ketika itu Jokarta bersiap menuju kota dunia modern dan berkelas Tapi untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak Ahok harus lengser sebelum habis masa jabatan Dan dituntaskan oleh wakilnya Jarod Bahkan dia harus kalah dalam pilkada Karena diserang kekuatan politik yang tidak bermoral dan tidak beradab Yang lebih mengenaskan dia harus masuk penjara untuk sesuatu yang sebenarnya Tidak perlu diganjar sedemikian Di saat pertarungan politik yang panas itulah Muncul sosok Anis Baswedan yang menjadi penantang utama Sebelumnya dalam putaran pertama Si Ahaya sudah tersingkir secara telak Karena memang tidak layak dari segala segi Anis disokong oleh kekuatan yang membawa-bawa agama Namun sayang mereka menyalahgunakan agama Sebab lebih banyak digunakan untuk mengintimidasi Mengancam bahkan mempersekusi pihak lawan Untuk membenarkan ancaman itu Mereka mengutip ayat-ayat dari kitab suji Sejumlah oknum yang sehari-hari dibalu jubah agama Ketika itu tanpa risih menciptakan horor dan teror di tengah masyarakat Mereka antara lain mengancam tidak akan mengurusi mayat orang dan sanak keluarganya Apabila memilih Ahok dalam pilkada yang panas itu Itulah mengapa dikatakan bahwa dalam pilkada Itu ayat dan mayat dimainkan untuk meraih kemenangan Segala cara dihalalkan meniru komunis Di saat simpatisannya gia dan bersemangat melakukan banyak hal Terutama persekusi dan semacamnya Anis dalam menyampaikan program juga tampil beda Dalam suatu kesempatan terlontarlah sebuah statementnya yang belakangan malah terdengar lucu Kemungkinan statement itu akan menjadi trademark Anis hingga akhir masanya Jakarta telah mengambil keputusan fatal Demikian statement Anis yang kini terdengar sangat lucu Sa diterukan orang-orang untuk mengolok-olok Statement lucu itu terlontar dari mulut Anis Setelah dia menjelaskan bagaimana air banjir di Jakarta Seharusnya diatasi sesuai dengan sunatullah Menurutnya mengalirkan air ke laut apalagi menggunakan gorong-gorong raksasa Itu melanggar sunatullah Yang benar menurut Anis harus dimasukkan ke dalam tanah Maka kata Anis selama ini Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal Sebab air banjir diatasi dengan menormalisasi sungai Dan mengalirkannya pakai pompa Padahal yang betul menurut Anis adalah memasukkan air itu ke dalam tanah Kini Anis benar-benar hancur lebur dengan statementnya yang asbun atau asal bunyi itu Setiap kata-kata itu ditirukan untuk mengolok-olok Orang-orang yang mendengarnya pasti tergelak-gelak Atau minimal tersenyum kecut Apalagi bahwa dia sendiri tidak bisa membuktikan bahwa air banjir dapat dimasukkan ke tanah Statement asbun Anis itu bahkan masih jauh kalah bobot dibandingkan coret-coret Ahok Di draft RAPBD yang bunyinya Pemahaman nenek lu Mendengar ucapan ini kita memang senyum Namun yang muncul di bayangan adalah sosok Ahok sebagai kesatria pengawal uang rakyat di Jakarta Supaya tidak digarang oleh maling-maling berdasi Sebaliknya jika kita terdengar Sebaliknya jika kita mendengar orang mengatakan bahwa Jakarta telah mengambil keputusan fatal Yang terbayang adalah wajah cemberut Anis Mutung karena dari hari ke hari dia hanya melakukan blunder yang sangat memelukan Di lain pihak ucapan Anis itu ternyata menohok sendiri para pemilihnya yang jumlahnya 58% Sebab mereka telah mengambil keputusan salah dan fatal dalam pilkada 2017 Karena memilih Anis Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno Yang juga loco Coba mereka memilih Ahok dan Jarod Maka Jakarta saat ini seharusnya sudah hebat dan modern Sebagaimana sesumbar Anis Sandi dulu Maju kotanya bahagia warganya Namun apa hendak dikata? Ucapan Anis bahwa Jakarta telah mengambil keputusan fatal Telah dibuktikan sendiri oleh pendukungnya yang 58% itu Empat tahun Doi cuma menata kata Wajah arah tidak ada pekerjaan yang benar Tau usah diberinci lagi Kita lihat apa yang terjadi saat ini saja Banjir yang penanganannya tidak semakin baik Padahal pihaknya sudah dibantu pemerintah pusat dengan proyek-proyek pengendali banjir di luar Jakarta Namun yang paling fatal adalah soal Formula E Ada banyak misteri di sini yang membuat Anis mati koto Selain Formula E tidak ada manfaatnya sama sekali bagi warga Uang rakyat yang dihambur-hamburkan ke sana juga sangat besar 500 miliar rupiah lebih untuk apa yang disebut sebagai komitmen fee Bahkan konon sudah digelontorkan sebesar triliunan rupiah KPK dikabarkan sedang mengusut kasus yang sangat memalukan ini Harapan kita semoga KPK tidak malu-maluin Sebab ada banyak hal yang harus diungkap ke publik Misalnya di negara-negara lain Formula E tidak sampai memakan biaya ratusan miliar rupiah Paling banter belasan miliar rupiah Bahkan gratis Mengapa DKI Jakarta justru membobol ratusan miliar rupiah uang rakyat untuk acara yang tidak bermanfaat ini? Memangnya uang nenek lu Mari awasi KPK supaya tidak ikut-ikutan mengambil keputusan fatal